Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar mulukirian Seperti biasa hari ini hari kamis 30 September 2021 menutup bulan September dengan hari yang sangat indah Akhirnya teman-teman setelah kita 10 bulan sideways, harapan saya segera YSG bulis dan kita bisa cuan-cuan lagi Kalau teman-teman ingat jaman dulu ya 2020 YSG bulis disini, saya rasa ada potensi, serius ini bagus sekali Setelah biasa nanti kita akan menganalisa YSG dan juga beberapa saham pilihan Buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa Saya tinggal klik link social base di deskripsi, nanti teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham Dan juga pesan pribadi untuk saya Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran silahkan sampaikan aja Bisa via DM Instagram atau komen Youtube Dan selalu setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis tinggal klik-klik aja Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini Aduh sorry Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari Jadi cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat Analisa harian, Sabtu dan Minggu Konten spesial Nah langsung aja kita akan ke transaksi dulu Ini jelas ganteng sekali sih Nanti juga saya jelaskan kenapa asing net sale besar hari ini Hari ini YSG naik 2% dengan transaksi yang super duper besar BBCA ditarik dan lain sebagainya Ganteng sekali pokoknya Hari ini total transaksi 23,9 triliun Mungkin saya bulatkan 24 triliun ya Itu hampir 2 kali lipat waktu YSG kemarin disini ya menuju bulis Waktu sideways disini cuma sekitar 8 triliun, 9 triliun, 10 triliun Ketika menuju bulis dia sudah mulai 10, 11, 12, 13 Dan sekarang breakout dengan transaksi 23 triliun Anggap kalau misalkan YSG ini ada volumenya ya Hari ini dia breakout dengan volume yang sangat besar Itu bisa dianggap valid Dan perbedakan asing hari ini net sale Net sale dengan jumlah yang besar juga Asing malah net sale 3,85 triliun Cuma net sale-nya ada di pasar negosiasi yang besar ya Di pasar regulernya net buy 1,94 triliun Tapi di pasar negosiasinya net sale 5,8 triliun Nah kenapa sih kalau malah asing net sale di hari ini Hari yang bagus ini ya Saya juga tidak tahu kenapa Cuma yang bagusnya adalah kenapa mereka net sale di pasar negosiasi Karena mereka tidak mau merusak harga Kalau misalkan mereka net sale-nya di pasar reguler 5,8 triliun Saya yakin YSG bakal gak karuan hari ini Tapi karena mereka net sale-nya di pasar negosiasi Ya mereka menjaga harga juga Sepertinya sudah berkenan untuk bulis Terus juga hari ini ada rebalancing Jadi memang agak bergejolak di akhir market tadi Masuk ke saham-saham yang dibeli asing Ada bank BRI yang flow-nya semakin gila 733,2 miliar net buy Lalu BBCA yang hari ini loncat indah 6% ya 648,3 miliar Lalu Telkom 294,2 miliar Bank Mandiri 73,6 miliar Unity Tractor 66,2 miliar Astra 54,2 miliar PTBA 46,4 miliar BBNI 40,3 miliar Dan INDF 33,5 miliar Masuk ke saham-saham yang dijualin asing Ada Excel 43,3 miliar ABMM Ini saya jarang lihat juga ya 38,4 miliar Tower 29,3 miliar BABP 23,6 miliar Adaro 21,4 miliar ITMG 10,8 miliar Assetware 10,1 miliar Unilever 5,9 miliar LPPF 5 miliar Alphamart 4,3 miliar Dan MDKA 3,9 miliar Nah langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IISG Tapi sebelum masuk ke teknikalnya IISG Saya ada pengumuman dulu buat teman-teman kemarin Yang sudah join grup cuan-cuan saham untuk bulan Oktober Sudah submit Google Form dan lain sebagainya Tapi belum join grupnya Silahkan segera aja karena besok kita akan start efektif ya Untuk bulan Oktobernya Jadi silahkan cek email masing-masing Itu sudah saya kirim semua Dua hari yang lalu email invitasi Untuk masuk ke grup telegram cuan-cuan saham Tapi kalau misalkan teman-teman belum mendapatkan emailnya Which is mungkin emailnya error Silahkan DM atau hubungi saya melalui Instagram At cuan-cuan saham Nanti teman-teman tinggal bilang Kalau sudah daftar Tapi belum mendapatkan email Nanti akan saya proses secara manual Jadi masih banyak yang masih belum join di grup Dan kita besok akan mulai Biar efektif Segera silahkan join Cek email masing-masing Atau yang emailnya tidak masuk Bisa hubungi saya melalui DM Instagram At cuan-cuan saham Oke Langsung aja kita akan masuk ke IISG Yang hari ini loncat indah juga ya 2,02% Saya agak seuzon Waktu disini Saya kira IISG bakal swing low sekali lagi Tapi ternyata tidak Ini sudah swing ketiga Dia sudah break out Dan kalau misalkan teman-teman masih ingat ya Waktu saya bikin skenario simetrikan triangle disini Nah ini ya Waktu itu skenario nya Ini segitiganya 1,2,3 Dan dia sudah berhasil break out Ternyata skenario nya valid teman-teman Kemain saya agak seuzon Waktu dia kena resist Waktu kena resist disini ya Saya kira bakalan swing low Tapi ternyata tidak Dia cuma retest Kena resist lagi Dan akhirnya berhasil break out Bahkan sampai break out Hiknya yang disini Jadi kemarin ternyata ini valid Menurut saya Osimetrikan triangle nya dia break out Lalu retest disupport Dan akhirnya loncat 2 hari ini Seperti itu Sangat bagus Saham-saham juga sudah break out Dan kalau kita lihat RSI nya sudah di atas 62 Kalau misalkan teman-teman tahu ya Salah satu teknik RSI Itu kalau misalkan sudah di atas 62 Itu artinya sudah mulai uptrend kuat Itu Dan sekarang IISG sudah ada di atas 65 Bahkan Artinya menurut saya pun juga Apa ya Kekuatan IISG ini sudah mulai Bulis lagi Tuh makanya saya bilang Akan kembali lah Kita ke masa-masa bulis Setelah 10 bulan kita Tidak kemana-mana ya Dari bulan Januari Disini Sampai September 30 ini IISG cuma ke samping Terus akhirnya mulai asing masuk Dan akhirnya di hari ini Dia break out Saya rasa pun juga Skenario cup handle Yang disini sudah valid juga Walaupun hari ini ada gap Tapi ini bisa saja break away gap Dan kalau Ini skenario nya Cup handle ya Teman-teman yang mengikuti Cuan-cuan saham terus Dari kemarin kemarin Pasti Masih ingat Kalau misalkan saya pernah bikin Ini skenario cup handle Dan ternyata terjadi di hari ini Jadi ini adalah Cup yang besar Disini Lalu disini ada handle Hari ini sudah break out Volumenya besar Karena transaksinya besar Lalu target kenaikannya Dari pattern cup handle Adalah sampai ke sini Sekitar 6.695 Saya buletin 6.700 Itu adalah target Bisa hit Bisa tidak Cuman kalau saya lihat ya Dengan keadaan BBRI yang bagus Bakal tetikalnya BBRI juga bagus Dan flow-flow asing yang bagus Ada potensi ISG bisa kesana Cuman perlu diingat juga Ada resisten disini Ini ya Di sekitar 6.400 Ini cukup kuat Disini sudah break 6.400 Ada resist Terus juga 6.500an ini Seperti itu Setelah 6.500 pun Juga masih ada resisten Di sekitar sini 6.500an ini ya Lalu terakhir Di 6.686 Ya mungkin target Sampai kesini nih lah Pas Target dari Kenaikan IHSG besok Ini ya Pas dari cup handle-nya juga Tuh Tapi Kalau misalkan Apa ya Kalau misalkan Berhasil breakout Di area sini Saya rasa bisa jadi Inverted end shoulder juga Ini shoulder kiri Ini head Lalu ini shoulder kanan Walaupun tidak terlalu rapi ya Dan agak maksa Mungkin kalau misalkan Yang Agak realistis Adalah falling wedge Ini disini Ini dia turun Ini juga turun Sudah breakout Retest Baru akhirnya jalan Targetnya pun juga sama Setinggi tiangnya Itu Yang pasti kesimpulannya sekarang IHSG sudah ganteng Saya sudah tidak bosan lagi ya Kemarin side twist Naik turun Naik turun Naik turun Gak jelas Akhirnya sekarang sudah Ada potensi lah IHSG untuk bulis Enaknya apa Saham-saham pilihannya Semakin banyak Dan di saat ini Swing trader bisa mulai berjaya Kalau misalkan kemarin Waktu side twist yang berjaya Cuman scalper-scalper ya Swing trader pada keok Pada nyangkut Pada susah jalan Saham-sahamnya Cuman bisa akumulasi doang Saya rasa di masa ini Swing trader bisa berjaya lagi Tapi ya Tinggal disesuaikan Dengan market yang ada Lalu misalkan IHSG bulis pun Juga tetap ingat Resiko itu selalu ada Jangan karena IHSG bulis Langsung overconfident Dan lain sebagainya Tetap sama Pesan saya Batasi resiko Jaga modal Dan jaga psikologis Cuman harusnya Kita masuk ke Fase yang lebih enak Untuk trading Ataupun Investasi Seperti itu Nah Kalau untuk support Berarti ya Kalau misalkan ini Naik line cap handle Itu ada di area sini Sekitar 62.30 Sampai 62.60 Kalau misalkan IHSG Besok dia retest Atau pullback Dimana besok juga Hari Jumat ya Siapa tau pada take profit Dia kena retest Atau pullback Kita lihat closingnya Dimana Kalau misalkan Closingnya masih di atas Masih oke sekali Ataupun dia misalkan Nyungsep sampai sini ya Nutup gap disini Saya rasa pun masih Bagus juga kok Dan ini juga Masih ada gap disini Cuman kalau misalkan Kita lihat Bisa jadi dia break away gap ya Karena dia break out Level resistant yang kuat Jadi Change untuk tertutupnya Tidak terlalu besar Seperti itu Cuman ada potensi tertutup juga Tinggal kita lihat Nanti geraknya bagaimana Cuman saya rasa Untuk sekarang yang saya pegang Skenario IHSG adalah Cup handle Ada potensi upside Dengan target-target Yang ada Seperti itu Untuk supportnya itu tadi 62.30 Sampai 62.60 Kalau misalkan besok jebol lagi Kembali ke 61.70 Sampai 61.60 Untuk target resistant Ada di sekitar sini 63.50 Sampai 6.400 Saya bulatkan sekalian ya Lalu kalau break out Sekitar 6.500 Lalu ketemu di All time hike IHSG Pada tahun 2018 Saham-sahamnya ganteng Sektor-sektornya sudah kelihatan Yang pada manggung Apa saja Dan ya Enjoying the bull guys Akhirnya Capek juga saya Karena saya pun juga swing trader ya Merasakan kemarin Pilihan saham swing itu sedikit Cuman bisa cuan bungkus Cuman bungkus fast trading Semoga saja lah Ini ketika IHSG sudah bulis Kita bisa lebih enak Cari cuannya Seperti itu Tetap batasi resiko Jangan lupa Nah Itu untuk IHSG Langsung aja kita akan Masuk ke beberapa saham pilihan Saya akan mulai Dari BBCA Mungkin ya Kayaknya yang dijualin asing dulu deh Biar yang jelek dulu Baru yang bagus Walaupun yang dijualin asing Ada yang bagus juga Kita akan cek Dari Excel dulu aja Yang hari ini Top net sell Tapi naik juga 3,4% Oke Akhir ini Excel naik 3,4% Dia kemarin kena resisten Ini ya Skenario Excel ini Dia disini Falling weights Lalu breakout Naik Disini dia rising weights Lalu breakdown Turun Konsolidasi Saya kira mau inverted And shoulder Ternyata malah ascending triangle Disini dia breakout Lalu kena resisten Area supply Yang kuat Nih di area 3000an ini ya Ini area supply Kuatnya si Excel Hari ini candlenya cukup menarik Volumenya belum besar Dan dia masih belum breakout Area konsolidasi Bagusnya dia sudah tidak membuat low baru Setelah dia kemarin turun sampai 2820 ya Saya kira jebol 2920 pun Dia bisa sampai ke 2800an lagi Tapi ternyata enggak Dia rebound Dan hari ini naik 3,4% Kalau misalkan ya Ini dia benar-benar valid Breakout Mungkin amannya kita pakai last hike-nya ya 3080 Kalau misalkan dia breakout Saya rasa ada potensi buy Untuk si Excel ini Kenapa? Karena menurut saya skenario-nya Adalah double bottom Disini Ini bottom 1 Dan bottom 2 Atau kalau misalkan memang tidak terlalu rapi Untuk double bottom-nya ya Kita bisa pakai skenario cup handle Ini cup Lalu ini handle Dengan target kenaikan Ada di Sini Sekitar 3600 Seperti itu Cuman ya memang harus dicek juga Teknikalnya Jangan asal buy juga Tapi harusnya di area 3000an ini Excel masih bagus Kalau misalkan teman-teman Pengen masuk Excel Dan pengen swing ya Tanpa gagal Spare pembelian sampai 2800 Itu worst case skenario Kalau dia merites cup handle-nya Atau double bottom-nya Terserah lah Pattern apa itu Atau ascending triangle-nya Itu worst case skenario Sampai kesana Tapi itu Bisa trading tanpa cut loss Sama sekali Kecuali dia sampai jebol 2300 ya Itu baru cut loss lah Atau kalau enggak Ya di support selanjutnya Tapi kalau misalkan teman-teman Mau Full porsi di 3000 pun Juga enggak masalah Yang penting kalau dia jebol Bisa kurangi porsi dulu Yang penting diatur-atur aja Tapi kalau misalkan nanti valid 3000 ini break out 3000 ini bakal jadi support Yang sangat kuat Untuk Excel Lalu yang punya barang di bawah Gimana mas? Nah yang punya barang di bawah Ya tinggal hold aja Kalau misalkan nanti dia berhasil Break out Enjoy the bull Bahkan kalau misalkan kita lihat ya Pakai neckline disini aja Dia sudah break out kok Sebenernya Posisinya udah di 3040 Tinggal disini pun juga Sebenernya sudah break out juga Tinggal nunggu satu shadow nih Shadow-nya ada di 3070 Nah kalau shadow disini kan 3080 Mungkin amannya itu Kalau dia break out 3080 Perjalanannya bakal ganteng Untuk naiknya Seperti itu Ada katalis juga Untuk Excel ini Yang dimana dia kemarin Mengakui sisi ya Untuk link itu Tapi kita lihat TA-nya aja Kalau menurut saya Masih menarik juga Untuk Excel ini Kita lihat dalamnya Hari ini ada normal distribusi Tapi summary-nya Summary-nya juga normal distribusi Tapi kalau jumlah brokernya Malah akumulasi Tapi kecil sih ya Yang beli 26 broker Yang jualan 37 broker Kalau kita lihat Bandar movement-nya Juga masih sangat bagus TA-nya pun masih sangat bagus Dia juga sekarang uptrend Uptrend dari jangka waktu MA20 dan MA50 Tapi buat dari garis trend lainnya pun Dia juga uptrend juga Summary yang bagus Masih bisa buat swing Kalau menurut saya Di area 3000 ini Bisa Beli lagi 3000-an ya Yang punya barang di bawah Kalau belum full porsi Bisa average up disini Nanti kalau dia break out Tinggal diamin aja Sampai ke targetnya Kalau misalkan bisa dia break out Mungkin saya rasa ya Target kesinilah 3270 Terus habis itu 3350 Ini di area-area cukup kuat juga Disini Seperti itu Cakep tapi Kalau menurut saya Itu untuk Excel Lanjut Coba kita cek Batu bara Kemarin udah terlalu sering kita bahas ya Kita bahas yang lain aja Yang penting Masih cakep Kalau menurut saya Batu bara Kalau ada merah Bisa dimanfaatkan untuk beli Kita coba Cek Langsung masuk ke Yang dibeli asing aja Nah Ini saya mau bahas BBCA aja BBRI juga masih bagus Kalau berikut 3860 Cakep Yang penting flownya Tidak bisa bohong Asing beli terus itu Gak perlu kita apa ya Kita tinggal menyesuaikan Teknikal analisisnya aja Untuk Tahu Kapan masuk yang bagus Nah Kita cek BBCA aja Yang hari ini Loncat indah 6,38% Bahkan Sepertinya tidak ada gap ya Kemarin Hiknya 32,900 32,900 Hari ini Lownya 32,975 Ada gap sih Kecil tapi Ini kayak yang bikin ISG open gap juga ya Tadi pagi Volumenya besar Dia golden cross Dan Ya Ada katalis juga Dia mau Stock split ya Stock split itu Menurut saya Bagus juga kok Untuk Saham Itu salah satu Corporate action yang bagus Tinggal kita lihat aja Nanti kira-kira setelah stock split Asingnya keluar apa enggak Kalau misalkan asingnya masih di dalam ya Enggak perlu panik Bandar yang masih di dalam ya Tapi kalau ternyata setelah stock split Atau menuju stock split Asingnya distribusi secara masif Nah Itu bisa consider untuk keluar juga Untuk target BBCA Ini saya pakai pattern double bottom ya Bottom 1 Bottom 2 Sempat konsolidasi dulu Akhirnya break out Kita coba cek Targetnya ada di sekitar sini Nah Ini Area 36.125 Ada kayak nomor telepon ya Itu juga pas di resistennya All time hacknya juga ya 36.000 ini Di sini dia 36.700 36.850 All time hacknya juga Kalau misalkan bisa break Yaudah Sky is the limit Tidak ada resisten lagi Tinggal kita cek Nanti dia sampai Mana Seperti itu Untuk resisten terdekat Ada di sini Mungkin ya Sekitar 35.600 Lalu habis itu 35.575 Lalu setelah itu 36.000 Sudah break out Volume menurut saya valid Flow juga valid Indikator valid Semua valid Tinggal kita tunggu Apakah dia mau retest Atau enggak Seperti itu Menuju stock splitnya juga Bisa di hold Yang masih punya barang Di bawah sini 30.000 Atau yang punya barang Waktu dia konsolidasi ya Hold aja Nanti ketika Kelihatan asingnya Masif distribusi Baru mulai Ikut keluar Cuma untuk saran Untuk saat ini Lebih baik Hold dulu aja Siapa tau BBCA break out Bisa juga dia Cup handle besar ya Ini kalau pakai candle daily Mungkin enggak begitu kelihatan Tapi kalau saya pakai Mountly Mungkin bisa kelihatan BBCA ini Ini ya Nah Ini misalkan bottom 1 Eh ini cup Lalu ini handle Targetnya all time high Kalau break out Targetnya setinggi Cupnya ini Seperti itu Cakep juga Yang pasting Yang penting ya Untuk saat ini Blue chip-blue chip Sudah pada bisa jalan LQ45 Jadi saran saya juga Untuk yang masih Ngekeep saham-saham Kemarin Apa ya Waktu IASG konsolidasi Kalau misalkan Saham-sahamnya kelihatan Ada flow keluar Duitnya pada keluar Distribusi Bandar take profit Dan lain sebagainya Jangan memaksa Untuk di hold Kalau ketika plan Sudah gagal Apa ya Admit lah Dan Ganti strateginya Seperti itu Lumayan ganteng kok LQ45 ini Tinggal dipilih aja Hampir semua sektor Bagus untuk saat ini Kita lihat dalamnya Hari ini ada Big akumulasi Besar sekali ya Kalau kita lihat Volume akumulasinya Lebih tinggi Dari sebelum-sebelumnya Cuman yang lain Cuman waktu 19 Oktober doang Dari broker ZP 200 miliar Ini hampir 300 miliar Lalu ada CC RE BK Ya yang penting Bagus lah ini lah Bandar movement-nya pun Juga masih bagus juga Untuk BBCA ini Foreign flow-nya Lebih ganteng lagi Seperti itu Itu untuk BBCA Lanjut Coba kita cek Telkom Nah ini kayaknya Dia udah kena Udah nutup gap ini Di 3700 ini Inilah Di masa-masa Kayak gini Saham-saham Blue chip Bisa di-holdin Oke Bagus sekali Telkom bagus sekali Saya rasa dia udah Break out area konsolidasi Ini yang saya kotakin Warna pink ini ya Tapi dia masih kena Resistance yang cukup kuat Nih Disini dia ada gap Yang menandakan Sebelumnya Supply sangat dress Disini Kejemput sekali lagi Dan dia udah sampai disana Tuh Tinggal kita lihat aja Apakah dia berhasil break out Atau enggak Harusnya sih ya Harusnya 3700 bakal ketutup dulu Besok Tapi tinggal kita lihat Setelah itu Apakah dia turun Atau lanjut naik Untuk resistance itu tadi Sekitar 3700 ya Untuk menutup gap-nya dia disini Tapi kalau dia berhasil break out Target selanjutnya disini Sekitar 3800 Kalau misalkan masih lanjut terus Yaudah Biarin dia jalan aja Saya misalkan kayak gini Buat swing aja sih Misalkan kita pakai garis trend line ini ya Ini kan kelihatan Dia membuat trend Nah Ini udah Selama dia enggak jebol Hold terus Seperti itu Ganteng juga kok Hari ini naiknya 45% Dengan volume yang besar Akumulasi dan flow asing juga Seperti itu Cuman Yang perlu diwaspada adalah Sekarang mulai dekat area resisten Untuk si telekom ini Nah Kita lihat dalamnya juga Ada akumulasi yang sangat besar ya Hari ini Normal sih Summary nya Tapi ya ini akumulasi Secara yang beli cuma 13 Yang jualan ada 67 Ini definisi dari Ngumpulin barang ya Tuh Brokernya pun juga Enggak kaleng-kaleng RE BB DX ZP Ya yang jelas Terjadi akumulasi lah hari ini Flow nya ganteng Akumulasi juga Yaudah Tinggal ikutin WIF nya aja Atau mungkin teman-teman Kalau misalkan Mau ngeswing pakai Moving Average pun Bisa juga Jadi selama dia Masih di atas Moving Average 20 Hold terus Kalau dia jebol Closing di BWMA 20 Baru Bisa Take profit dulu Seperti itu Itu untuk telekom Lanjut Coba kita Cek PTBA Mungkin ya Kemarin saya waktu Bahas school Tidak bahas PTBA Jadi saya bahas aja Hari ini Oke Batu bara juga Masih cakep PTBA juga Semakin cakep Dan hari ini Naik 4,55% Memang perlu Diakui ya Kalau PTBA itu Kapital gainnya Agak lemot Tapi nanti Ketika Ada dividen Ini salah satu Yang dividennya enak Seperti itu Yang penting ini Salah satu sektor Yang masih bagus Batu bara ini Sayang sekali Kalau misalkan Gak punya salah satu Dan yang punya PTBA pun Masih bisa di hold Seperti itu Nah Yang perlu diwaspadanya Adalah PTBA ini Yang pertama Dia belum membuat Swing low Dan yang kedua Dia Menuju resisten Cukup kuat Disini 2860 Sampai 2840 Besok dia kena ada Kena resisten Nanti kita lihat Ketika di 2860 Sampai 2840 Apa yang terjadi Dengan PTBA Kalau dia break Dengan volume besar Yaudah Langsung lanjut Ngegas Target selanjutnya Sini 3000 Tapi kalau misalkan Dia tidak berhasil Break Nah Kita bisa tunggu Kira-kira Dia koreksi Sampai mana Mungkin sini bisa 2600an ya Sebelumnya Disini juga support Nanti dia koreksi Ke 2600 Bisa kita lihat Yang penting ini aja Area yang perlu diwaspadai Kalau break out lanjut Kalau break down Eh kalau gagal break out Nah Kalau yang view-nya short Bisa trailing stop dulu Tapi kalau view-nya long sih Menurut saya masih bagus Ini baru mulai jalan Teman-teman Baru mulai jalan Yang punya barang di bawah Hold keras aja Panen tahun depan Mungkin ya Kalau dia udah bikin Lower low Selama masih uptrend Gas terus aja Seperti itu Ya itulah Untuk resistennya PTBA Nanti kita lihat dulu Di area sini 2850an ya Berarti ya Berhasil break out Atau tidak Kita lihat dalamnya Juga ada big akumulasi Yang jelas Batubara ini Bagus sekali kok Bandar movement bagus Foreign flow juga bagus Hari ini juga akumulasi Katalisnya juga bagus Harga batubara Udah tinggi banget Bahkan ini belum winter ya Baru mulai masuk winter aja Harganya udah segini Dunia juga mulai Krisis-krisis energi Dan kembali ke Energi yang murah-murah lagi Contohnya batubara Seperti itu Tinggal kita lihat Nanti kira-kira Bisa bertahan Atau tidak Di area resistennya Itu untuk PTBA Lanjut Coba kita cek Ini juga Grupnya Pak Salim Juga lumayan menarik ya INDF ICBB Consumer goods pun Juga ada tanda-tanda Kelihatan mau reversal Setelah koreksi dalam banget Kita lanjut Coba Cek Akra mungkin ya Ini minyak-minyakan juga Salah satu komoditas yang bagus Akra Elsa Metco Saran saya sih pegang salah satu Karena ini baru Masanya komoditas ya Batubara Minyak Gas Paltry Nickel Kalau nickel sih belum ada konfirmasi Kalau menurut saya Tuh Oke Hari ini Akra naik 5% Dengan volume yang lumayan juga Dia kemain dah golden cross Setelah kemain koreksi ya Lalu berhasil membuat Higher high Low High Higher low Higher high Break Terus turun Terus naik lagi Dia bahkan udah break resisten 4200 juga Untuk sekarang Pas dia berhenti di resisten ya 4360 Dan saya rasa ini belum break out Disini dia resisten Disini dia resisten Ketemu area kuat lagi Tuh Jadi besok bisa kita lihat aja Apakah dia berhasil lanjut Atau enggak Cuman kalau dilihat dari keadaan market Yang seperti ini ya Saya rasa sih harusnya Lanjut Seperti itu Cuman mungkin bakal agak tersendet Di area-area ini Karena ini cukup kuat ya Banyak pantulan disini Artinya area yang di respect Tuh Sekitar 4370 4400 4500an Seperti itu Bisa diswingin juga Kalau menurut saya Tinggal ngikutin trendnya aja Untuk si Akra ini Nih Misalkan tarik kayak gini ya Atau enggak Pakai moving average Selama dia bertahan di MA20 Hold terus aja Akumulasinya bagus Bandar movement bagus Foreign flow bagus Bandar volume bagus Yaudah Itu semua sinyal buy TA bagus Isinya bagus Yaudah Buy aja Seperti itu Itu untuk Akra Lanjut Java kemain udah kita bahas ya Indosat HMSP kemain sudah kita bahas Kita coba cek Gudang garam aja Ini juga ikut ditarik Waktu mau closing tadi ya HMSP nya sudah kita cek Kita coba cek Gudang garamnya Siapa tau mendukung Consumer goods Dan juga Rokok-rokokan Hari ini Gudang garam juga naik 2,76% Dengan volume yang membesar Bentuknya lumayan bagus Kalau saya lihat Dia artinya membuat Higher low Low High Higher low Nah sekarang PR nya adalah Break out 3,3,500 Kalau misalkan dia berhasil Break out 3,3,500 Saya rasa dia juga Sudah mulai fase uptrendnya Cuman di trend kecilnya ya Kalau trend besarnya sih Dia masih kelihatan down trend Tapi kalau misalkan dia berhasil Break out Area sini 3,3,600an ini Itu ada Cup handle juga Artinya dia kan udah Low High Higher low Higher high Uptrend Seperti itu Nah kalau kita cek ya Misalkan kita asumsi Ini cup handle Target kenaikannya Kalau misalkan dia berhasil Break out Ada disini Sekitar 3,7,500an Tuh Dia juga banyak gap Di atas Yang artinya Kalau misalkan 9,10 gap tertutup ya Ini common gap Common gap juga Ada saya rasa Bisa tertutup juga Seperti itu Bahkan Di atas pun juga Gapnya besar banget Ini 66,000 Lumayan ya harga sekarang 32,000 Kalau ke 66,000 ya Kapital gini 100% Nanti belum sama dividen Seperti itu Lumayan bagus Yang mau masuk Sebelum break out Bisa Masuk aja Nanti stop lossnya Di bawah lownya dia Disini 39,000 Ini Kalau jepul Out Tapi selama dia gak jepul 39,000 Ya hold aja Potensinya Arahnya break out 33,500 Flownya juga bagus Hari ini asing masuk Kita lihat Dalamnya Dia juga udah Di akumulasi Kemarin-kemarin ya Waktu naik disini Dan kalau misalkan Kita tarik Mungkin bandarnya Average nya juga ada disini Posisi sekarang Nyangkut Terus kenapa kok Nyangkut gak ditarik Ya karena akumulasi itu Belum pasti naik Dan distribusi itu Belum pasti turun Jadi memang kita harus Tetap stick dengan Technical analysis Kalau teman-teman Trader Swing trader Itu Technical analysis Ini bandarmologi Itu hanya untuk Data tambahan Kalau menurut saya Kalau TA nya bagus Didukung dengan akumulasi Yaudah Sinyalnya baik Tapi kalau TA nya bagus Tapi distribusi Kita bisa mungkin 50-50 Lihat dulu Seperti itu Ini ya Untuk gudang garam Akumulasinya bagus Hari ini juga ada akumulasi Summary nya normal sih Tapi Bagus juga Seperti itu Untuk gudang garam Lanjut Coba kita cek yang merah-merah dulu Barangkali ada sesuatu Yang kita bahas ya Apa nih Masih Ya memang ya Kemain kalau kita mengingat Waktu ISG Bullish Yang berjaya Saham-saham Small cap Tapi sekarang ketika Itu waktu ISG Sideways Tapi sekarang ketika ada Tanda-tanda bagus Ya Uangnya pindah Small cap Small cap nya pada redup Pindah ke Big cap Kita coba Cek Inco aja Kita update Nickel Siapa tahu Ini kan juga Salah satu komoditas ya Siapa tahu Dia sudah ada Konfirmasi Oke Belum kelihatan Yang disini Kita pakai Investing aja Nickel Nickel Kemarin saya bahas Antam ya Jadi ini melanjutkan Ulasan Kemarin Oke Ini view nya Si Nickel Dia Aduh gak begitu jelas sih Kalau pakai ini Stock pit nya Bermasalah Nickel nya ini Dia jebol neckline disini ya Berarti ya Setelah kemain kan dia uptrend Gak bisa di zoom out lagi Ya deh Dia jebol neckline disini 18.300an ini Dan kalau saya pribadi sih Nickel masih wait and see ya Untuk Untuk komoditas nickel Kemarin sempat bagus Dia break out Dari ascending triangle Tapi ternyata PHP Dan malah turun Turunnya pun juga Cukup curam ya Lower low Lower hike Ini kan dia kan hike Low Lower hike Lower low Lower hike Breakdown Lower low Ini juga break down neckline Lebih baik wait and see dulu sih Kalau menurut saya Untuk si nickel ya Tapi kalau teman-teman Mau beli pun juga Bebas juga Ini kan keputusan kembali Ke teman-teman Sendiri Saya juga gak tebar Fear Gak ada untungnya Buat saya ya Cuman saya punya view Dan saya share disini Untuk nickel sih Saya masih Wait and see Kita masuk ke technical analysisnya Income memang sudah jebol Dari block konsolidasinya Waktu dia kemain konsolidasi disini ya Dia jebol Dan akhirnya masih turun terus Dia juga barusan jebol support Ini kan disini ada support nih Sekitar 4.6.20 ya Waktu dia reversal Cup Handle Break out Disini berarti kan ada neckline Atau support resistant disini Dan dia udah di jebol Hari ini Untuk support selanjutnya disini Sekitar 4.480 sampai 4.500 Kalau jebol Ya Mungkin sekitar 4.400an Jebol lagi Bisa sampai 4.100an lagi Seperti itu Itu sih Kurang oke saya Untuk nickel Saat ini ya Tapi Saya gak tebar fear ya Kalau misalkan teman-teman Aviewnya lain Untuk nickel Mau buy pun silahkan Karena keputusan jual beli Kembali ke Teman-teman sendiri Yang klik-klik portonya Seperti itu Nah Kita lihat dalamnya Juga air ini ada Netral sih Gak ada akumulasi Maupun distribusi Cuman kalau dari jumlah brokernya Distribusi ya Dan kalau kita lihat Akhir-akhirnya dia baru Distribusi juga Setelah di akumulasi Bandar movement Setelah naik Ada turun Dan Flow-nya asing Masih bagus Sebenernya Kita lihat dulu aja Kira-kira gimana Untuk si nickel ini Kalau Kalau Saya pribadi sih Masih wetensi Untuk si nickel ini Lanjut Masuk ke yang hijau-hijau Nah ini Harum lucu ini Dia harusnya nickel Masuknya ke batu bara sekarang Ikut yang bullish Pokoknya Kita cek sekalian Harum Yang sudah naik tinggi sekali Oke Harum kemarin sudah break out All time hack gak sih ini Oh Enggak all time hack ternyata Dia All time hacknya disini Sekitar 10.500an ini Yang pasti dia sudah break out Dari area konsolidasi Disini kemarin dia bullish Lalu Turun Disini dia konsolidasi Tapi Isinya akumulasi Break out konsolidasi Sampai ini nge-gap juga ya Dan bahkan break hike Yang disini Artinya dia sudah higher hike Nih Dari trendnya ini ya Misalkan kita pakai trend besar Hike Low Ini dia sudah Ini kan Hike Ini higher low Ini dia higher hike Seperti itu Untuk support Gak begitu kelihatan Sebenarnya agak jauh ya Disini 7.700an Tapi kalau untuk yang terdekat Mungkin Disini Sekitar 8.800 Sebelumnya kan disini Resisten ya 8.800 8.900 ini Nah sekarang Sudah jadi support Jadi untuk support terdekat 8.800 Sampai 8.900 Untuk resistennya adalah All time hack 10.575 Sini dulu ya 95 96an ini Lalu setelah itu 10.000 Resisten psikologis Baru all time hack 10.600an itu Kalau break out Sky is the limit Tinggal ikutin trendnya Akumulasi masih bagus Dia mulai kembali ke jalan Koal lagi Batu bara Artinya katalisnya juga Bagus juga Akumulasinya bagus Teknikalnya juga Masih oke juga Belum ada Tanda-tanda Pelemahan Kalau menurut saya Seperti itu Enaknya ya Kalau misalkan Teman-teman punya Barang di bawah Tinggal pasang Trailing stop aja Misalkan 8.800 Untuk patokan support ya Kalau dia jebol 2% ke bawah 8.800 Baru exit Tapi kalau misalkan Gak jebol Hold terus aja Nah buat teman-teman Yang mau entry Buy on weakness Bisa dekat-dekat 8.800 Sampai 8.900 Atau 9.000an lah Seperti itu Kalau buy on break out Tunggu dia break out All time high Sekalian Seperti itu Untuk harum Lanjut Coba kita cek Kertas Kertas kemarin Sudah kita bahas ya Apa nih Kita coba cek Apa ya MLPL aja kali ya Metco Kemarin juga Ada dibahas Masih belum Berubah view nya Jadi memang Kadang Kalau misalkan Saya lempar view ya Di group Maupun di Konten youtube Itu tidak Satu hari Tidak Apa ya Tidak cuman digunakan Sehari dua hari Karena view saya itu Agak panjang Jadi Bisa digunakan Sampai dia Gagal Tuh Misalkan saya punya Ada stop loss Atau patternnya gimana Nah itu Bisa Digunakan Sampai Gagal Metco pun juga Kemain saya bahas ya Dan Untuk sampai sekarang Masih belum gagal Trading plan nya Dia udah sending Tragile Oke Kita ke MLPL Hari naik 5,56% Dengan volume yang Lumayan Kecil sih tapi Di bawah rata-rata Ada rebound Hari ini Dari area neckline nya Itu sekitar 5,35% Sebelumnya dia disini Konsol Lalu disini Break out Retest Naik lagi Retest lagi Naik lagi Nah MLPL ini Bakalan bagus Kalau dia berhasil Break 600% Jadi untuk sekarang Tujuannya adalah 5,85% Sampai 600% Kalau misalkan dia berhasil Break out Target selanjutnya Bisa 6,35% Sampai 6,60% Tapi kalau misalkan Dia sampai jebel 5,30% 5,20% Saren saya lebih baik Keluar dulu Untuk si MLPL ini Masih di area kecil Tapi arahnya Harusnya ya Kalau setelah dia rebound Arahnya ke atas Kita lihat dari indikator Mungkin kita ke time frame kecil ya Siapa tau menemukan sesuatu Disini divergent Harga ke atas Indikator ke bawah Akhirnya dia udah koreksi Sekarang sudah golden cross lagi Ya arahnya baru ke atas Tinggal sekarang Bakal uji resist Area 600 Kalau misalkan break out Bisa bagus Seperti itu Untuk dalamnya Hari ini netral Tidak ada akumulasi Maupun distribusi Tapi itu bandar movementnya Masih bagus Kalau menurut saya MLPL ini Arahnya masih ke atas Seperti itu Mulai kembali lagi Ke uptrendnya dia ya Kalau by moving average MA20 Dan golden cross Harga di atas MA20 Bisa juga digunakan patokan ya 5,40 ini Buat supportnya dia Misalkan dia jebel 5,40 Cut loss Atau closing di bawah 5,40 Cut loss Seperti itu Oke mungkin itu untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf kalau ada kurangnya juga Jangan lupa teman-teman yang sudah Daftar grup CCS kemarin Yang bulan Oktober ya Silahkan di cek emailnya Atau kalau yang gak dapet email Bisa kontak saya aja Mohon maaf kalau ada kurangnya Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan-Cuan-Cuan Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis Tinggal klik-klik aja Tapi itu sangat berarti Buat konten kreator seperti saya ini Oke Sekian dari saya Salam Cuan